Selamat datang di Kang Leo channel, jangan lupa subscribe, like dan share Waktu beberapa menit akan mati ya, mati total, bukan mati stand-bale, tapi bukan protect, kita cek aja langsung kita bongkar Oke kita bongkar ini, langsung aja kalau menemui kasus seperti ini ya, kalau untuk bagian power supply belum diganti Langsung aja kita akan mengadakan pergantian suku jadang, biasanya untuk alat ini, tipi jenis ini biasanya lemah Komponen di bagian regulator, biasanya lemah Oke kita catat dulu nilai ini ya, biar untuk referensi teman-teman mitra semuanya Oke biasanya kalau kasus seperti ini IC, STRnya lemah ya Dan untuk ganti STR, biasanya langsung aja kita akan ganti komponen pendukungnya ya Itu di Elko, kondensatornya biasanya ukuran 22 mikro 22 mikro, 50 volt, kita ganti baru Kukurannya biasanya itu ya, dan satu mikro, serta STR, Insya Allah Yang sering saya alami itu ya Pada komponen regulator, ingat ya mati ini mati total ya, bukan mati stand-bale, bukan protect Kalau untuk jenis TV sub loh, itu sekali lagi mati total ya Kalau nyala memangnya normal, seperti tidak ada gejala atau kasus gimana ya Itu perhatikan STRnya, wah debu-debu ini Apalagi yang belum pernah service Biasanya 99% Ganti itu Bisa normal kembali ya Kita akan Lepas dan ganti Suku cadang Alat-alat T ya Alat-alat T ya Nah ini, ini 1 mikro, 50 volt, kita ganti Nah yang bagian ini juga Startnya di 22 mikro, 50 volt, serta STR Nah ini komponen yang perlu diganti, mitra semani ya Dua kondensator dan satu IC STR Nah itu Yang 150 itu yang dekat pendingin di bagian samping Yang dua-dua itu yang di dalam itu Dan untuk STRnya diganti segalanya Silahkan dicoba dan insya Allah berhasil Dan mohon maaf video ini Lupa anda di dokumen Subscribe-nya, jangan lupa ya Oke, oke Sip